Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di rumah kelinci bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat oh iya teman-teman kelinci adalah hewan pengerat yang cantik dan mengemaskan sehingga banyak orang yang ingin memeliharanya, baik sebagai hobi maupun untuk usaha tapi kalau saya nih teman-teman, peliharanya sebagai hobi ya agar kelinci bisa tumbuh dengan baik tentu harus diberikan pakan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya semakin banyak variasi jenis pakan yang diberikan maka akan semakin terpenuhi kebutuhan nutrisinya karena antar jenis bahan pakan yang satu dengan yang lain itu saling melengkapi nah pemberian pakan murah dan mudah diperoleh merupakan pilihan yang tepat agar biaya pakan dapat ditekan pakan kelinci tidak selalu harus pakan produksi pabrik yang tentu mengeluarkan biaya yang lebih mahal teman-teman nah sebaiknya memanfaatkan potensi pakan lokal yang ada di sekitar lokasi pemeliharaan kelinci nah kulit pisang memiliki berbagai jenis kandungan nutrisi sehingga sangat cocok dijadikan pakan kelinci nah ada pun kandungan gizi kulit pisang segar adalah protein kasar, lemak, serat kasar, dan abu nah kalau dilihat dari kandungan nutrisi di atas kulit pisang sebaiknya jangan dijadikan pakan tunggal ya teman-teman kulit pisang bisa dikombinasikan dengan jenis pakan yang lainnya misalkan daun kelor, rumput, daun gamal, dan lain-lain nah selain kulit pisang limba dari tanaman pisang yang dapat dijadikan pakan kelinci adalah daun pisang jadi jika teman-teman memelihara kelinci kemudian ada kulit pisang dan daun pisang jadi jangan dibuang ya teman-teman karena kulit pisang dan daun pisang itu memiliki banyak nutrisi selamat menikmati oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati